hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bikin tempe bacem ya teman-teman tapi terlebih dahulu saya mau cek terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel kami dan mendukung channel kami lihat teman-teman jangan lupa subscribe like comment and share makasih teman-teman Oke bahan-bahannya ada tempe saya pakai dua buah diirisnya agak tebalan dikit ada teman-teman ada bawang putih saya pakai empat siung ada bawang merah ada enam siung ada ketumbar satu sendok makan ada lengkuas satu ras jari jahe satu ras jari ada sereh sereh saya pakai dua batang yang putihnya aja ada daun salam ada garam dan gula merah satu sendok makan atau secukupnya ada kecap manis ke teman-teman kita mulai menggoreng tempenya terlebih dahulu kita mulai panasin minyak ya teman-teman sepertinya minyaknya udah panas kita masukin tempe jadi teman-teman tempenya di sini enggak kita goreng terlalu matang cuman ya agak kerasan dikit udah diangkat kalau udah kayak gini kita angkat ya teman-teman dikurang asalnya kayak gini kita lanjut goreng yang sisanya tadi ini gue dianggap saja teman-teman ini kalau biasa kayak gini yang tadi yang diharusin kecuali daun salamnya aja teman-teman cuman bumbu-bumbu bawangannya oke teman-teman kita mulai masukin minyak nungis bumbunya ya atau masukin minyak dikit aja kita masukin bumbu alusnya kayak gini teman-teman sampai benar-benar wanginya kecil baru nanti ditambahin air aduk terus ya 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 terasukin tulang merahnya teman-teman kita aduk sampai tulang merahnya benar-benar hancur kalau udah mendidih kayak gini kita masukin tempenya ya teman-teman masukin daun salam diaduk lagi masukin garam ya teman-teman secukupnya aja misalnya garamnya kurang bisa teman-teman tambahin kita tambahin kecaknya secukupnya aja aduk lagi kita masak sampai benar-benar kering kalau teman-teman sukanya nikas penyedap silahkan kalau saya cuma nambahin gula ya teman-teman ganti penyedap kalau teman-teman sukanya nikas penyedap silahkan juga kita tunggu sampai benar-benar kering siap disajikan kalau udah kering oke tempe bacem kita udah matang kita flatting oke teman-teman tempe bacem kita udah matang nih saya bisa disajikan ya teman-teman jangan bosan-bosan ya teman-teman menunjungi channel dapur sederhana makasih atas dukungannya Assalamualaikum mm mm sam